Halo PD Gers Komisaris Jenderal Polisi adalah salah satu pangkat perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Pangkat Komjen Pol ini berada di atas Inspektur Jenderal dan di bawah Jenderal Polisi Tanda pangkat untuk perwira yang menyandang pangkat ini adalah bintang 3 berwarna emas Lantas siapa saja Jenderal Bintang 3 yang berada dalam struktur organisasi Mabes Polri? Mari kita bongkar Komjen Pol Dr. Detrandos Gatot Edi Pramono MSI Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 ini memiliki segudang pengalaman di bidang reserse Gatot Edi Pramono lahir di Solok, Sumatera Barat 28 Juni 1965 Setelah lulus dari Akabri tahun 1988 Ia melanjutkan pendidikan di PT IKA dan lulus tahun 1996 Lalu berlanjut ke SESPIM dan SESPIMTI Gatot memangku pangkat sebagai Komisaris Jenderal Polisi sejak 26 Desember 2019 Perjalanan panjang di Kepolisian telah membawa dia berada di posisi ini Kini ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Semoga terus amanah dan berdekasi tinggi ya Pak Selanjutnya ada Komjen Pol Dr. Detrandos Agung Budi Marioto MSI Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 ini Tak diragukan lagi kehebatannya di bidang lalu lintas Agung lahir di Celacap, Jawa Tengah pada 19 Februari 1965 Setelah lulus dari Akabri Ia melanjutkan pendidikan di PT IKA dan lulus tahun 1996 Agung Budi Marioto berpangkat Komisaris Jenderal Polisi sejak 29 Mei 2019 Kini ia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Polri selama 2 tahun Dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Tetap semangat terus ya Pak Beralih ke perwira bintang 3 selanjutnya Ada Komjen Pol Dr. Detrandos Haji Ahmad Doviri MSI Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 Waktu itu yang menerima bintang Adi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik Perwira yang lahir di Indramayu, Jawa Barat Pada 4 Juni 1967 ini Berpengalaman dalam bidang sumber daya manusia atau SDM Setelah lulus dari Akademi Kepolisian Ia melanjutkan pendidikan di PT IKA dan SASPI Kemudian pada tahun 2012 Ia lulus dari Lemhanas RI PPRA 48 Ahmad Doviri mengawali karirnya di Kepolisian Dengan menjabat sebagai Kepala Unit Rasintel Polsek Tatang Rang Polda Metro Jaya di tahun 1990 Kini Jenderal Bintang 3 ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Sejak 31 Oktober 2021 Semoga terus amanah ya Jenderal Bergeser ke Komjen selanjutnya Ada Komjen Pol de Trendes Arif Sulistianto MSI Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 Yang berpengalaman dalam bidang reserse Arif lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 24 Maret 1965 Dan telah memiliki dua anak bersama dengan sang istri Dr. Niken Manohara Arif Sulistianto mengawali karirnya sebagai Pamapta Polresta Surabaya Selatan Polda Jatim di tahun 1987 Lalu berlanjut ke berbagai jabatan yang pernah diamanakan kepadanya Seperti Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Kota di tahun 1996 Kepala Kepolisian Resor Tanjung Pinang tahun 2005 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tahun 2014 Dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tahun 2018 Kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Sejak 18 Februari 2021 Arif Sulistianto menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi Sejak 4 September 2018 Terus berjaya ya Jenderal Berlanjut ke Komisaris Jenderal berikutnya Ada Komjen Pol de Trendes Agus Adrianto SHMH Seorang perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 Dan berpengalaman di bidang reserse Agus Adrianto lahir di Belora, Jawa Tengah 16 Februari 1967 Suami dari Ezi Salihanti ini telah mengenjam berbagai pendidikan Seperti PT. IKA yang lulus tahun 1995 SesPIM dan lulusan SesPIMT tahun 2012 Agus memulai karirnya di dunia Kepolisian Dengan menjabat sebagai Pemapta Polres Dairi tahun 1990 Lalu berlanjut dengan mengemban berbagai jabatan lainnya Seperti Kepala Kepolisian Resor Tangerang tahun 2007 Direktur Tindak Pidana Umum Baraskrim Polri tahun 2016 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2018 Dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri tahun 2019 Kini yang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Sejak 18 Februari 2021 Terlalu semangat dalam bertugas ya Jendral Perwira Polisi Bintang 3 selanjutnya Ada Komjen Pol Prof. Dr. Haji Riko Amelza Daniel MSI Seorang perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 Dan berpengalaman dalam bidang reserse Komjen Riko lahir di Bogor, Jawa Barat 14 Agustus 1966 Ketika lulus dari Akademi Kepolisian Riko mendapat penghargaan Adi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik Yang lantas melanjutkan pendidikan magister di ilmu administrasi Universitas Indonesia Dan lulus tahun 2001 Berlanjut ke pendidikan doktoral Dan mengambil kajian ilmu kepolisian di Universitas Indonesia Dan lulus tahun 2008 dengan predikat kumlaut Komjen Riko mengawal karirnya sebagai Pama Polda Metro Jaya tahun 1988 Yang kemudian mengampu berbagai jabatan seperti Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tahun 2008 Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2013 Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 2019 Dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri tahun 2020 Kini General Bintang 3 ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak tahun 2021 Terus amanah ya General? Lalu Komisaris Jenderal yang terakhir adalah Komjen Pol Deterandus Anang Revandoko M. Iko Seorang perwira lulusan Akademika Polisian tahun 1988 Dan berpengalaman dalam bidang primok Anang lahir di Sembarang, Jawa Tengah 14 Oktober 1965 Tak hanya mengenyam pendidikan di Akpol Ayah tiga orang anak ini juga melanjutkan pendidikan di PT. Ika, Sespimen, dan Sespimti Komjen Anang memulai karirnya dengan menjabat sebagai Power Latsat Brimopolda Jawa Tengah di tahun 1989 Ia kemudian mengemban berbagai jabatan Seperti Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir di tahun 2006 hingga 2007 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dari tahun 2016 Hingga 2019 Kini yang menyebabat sebagai Komenden Kops Brima Polri Sejak 2 Agustus 2019 Semoga seluruh Jenderal Bintang Tiga yang tersisa di tubuh Polri ini Tetap amanah dalam menjalankan tugas medikas